Baik lagi sama gue Adek Werniawan, hari ini kita akan bikin pisang goreng ala Thailand Jadi kita akan bikin pisang goreng wijen, pokoknya enak, gurih, mantap, manis Oke apa aja bahannya gimana share buatnya, let's go Yang pertama ini tepung kering, ada tepung terigu, tepung maizena, sama tepung beras Diaduk jadi satu, kita kasih gula, 3 sendok makan, kita kasih garam sejumput Supaya ada rasa touch gurihnya, eh diaduk Oke and then kita kasih baking soda, 1 sendok teh Ini akan bikin adonannya jadi light and crunchy Dan kita masukin air Oke and then santan, santan kental Oke dan sedikit perasan jeruk lemon, mau lemon mau nipis, seserah, gigit aja Gunanya apa? Karena kita pakai baking soda, baking soda itu remember, bereaksi karena asap Jadi lemonnya ini gak akan mempengaruhi rasa karena cuma sedikit kita mau ambil keasaman dari si lemonnya Jadi bukan rasanya tapi itulah, pahamlah ya Oke dan kita masukin wijen yang sudah disangrai Vanilla essence, gue pakai yang cair yang agak pekat Oke mungkin 1,4 sendok teh Tapi kalau pakai vanili, yang bubuk, 1 sendok teh Kita masukin margarin cair, mau margarin, mau butter, bebas Oke good Kita gak pakai telur karena apa kita mau bikin pisang goreng yang crispy Kalau pakai telur dia lembek Sekarang pisang, pakainya pisang kepok Mau pakai pisang tanduk juga boleh Pakai pisang-pisang yang bertekstur Pisang kepok, pisang tanduk, itu bertekstur kan Dia pakai pisang-pisang yang kayak gitu Supaya pas digoreng tidak benyik Ini kita potong yang menyamping, kita bagi 2 Kayak gini Oke dari sini gampang aja Kayak gini Langsung goreng Pisangnya lembut Kayak apa ya, sensasi baru makan pisang goreng pakai wijen Enak banget ternyata Wow Dan rahasianya, kalau mau pisang goreng yang kriuk itu Jangan pakai telur Karena telur di dalam adonan pisang goreng atau adonan apapun Itu yang bikin adonannya jadi lembek Gitu aja resepnya Semua resep lengkap ada di deskripsi di bawah Dan ini hitungannya Thank you for watching, Kap I'll see you on the other video, Kap Bye-bye, Kap